Jadi sentimen agama itu menguat karena ada krisis pandemi seperti ini. Tetapi perilaku bagaimana menyikapi tokoh-tokoh agama, juga masyarakat keagamaan, itu sangat bergantung pada banyak hal. Termasuk diantaranya adalah karakteristik dari masyarakat beragama sendiri. Apakah sudah mulai rasional? Apakah masih sangat emosional? Itu tidak terjadi pada saat pandemi karena religious gathering itu kumpulan-kumpulan keagamaan itu dilarang oleh pemerintah sehingga aspek-aspek yang harusnya ada dalam satu paket pelibatan tokoh agama itu ada yang hilang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.